Halo assalamualaikum kali ini saya mau review buku pre-love yang berjudul Young Puzzle Books Puzzle Jungle oleh Susanna Leigh ilustrasinya oleh Brenda Howe ini soft cover ya nah ini juga ada beberapa seri seperti Puzzle Planet, Puzzle Jungle and Puzzle Train dan yang saat ini dipunyai itu adalah Puzzle Jungle ini sebenernya kalau misalnya kita beli ini, ini kan karena pre-love ya, kita dapat buku ini nah, jadi ini seperti puzzle gitu loh disini ada daftar isinya dalam bahasa Inggris ya seris editurnya oleh KB Walters assistant editornya oleh Michelle Bass and lay outnya oleh Nick Stone jadi ini daftar isinya ada banyak ini tentang Puzzle Jungle nah ini adalah milik perpustakaan ya yang selalu beli beberapa juga ada yang milik perpustakaan mungkin yang sudah buku-buku lama itu saya mendapatkan ya jadi dijual atau entah seperti apa ini dari yang saya baca ini tentang bukunya ini ada dua maksudnya itu ada tiga pertemanan ya yang ini siapa namanya saya lupa oh Max nih ini adalah James and Cat itu mereka ingin mengunjungi teman mereka Max yang tinggal di Puzzle Jungle jadi Max itu menulis surat postcard here it is jadi mereka itu ingin mengunjungi Max di Puzzle Jungle nah Max House bapak kalian bisa menemukan Max House ini dia rumahnya Max dan ini adalah si Cat dan James kelihatan Jamesnya nah disini ada banyak sekali seperti apa ya kayak ular-ular liar nah kalau misalnya kita salah jalan kemungkinan besar akan dijikit oleh ular-ular ini jadi si Cat sama James ini harus mencari jalan yang aman untuk mereka sampai ke rumahnya Max jadi dari jalan ini mereka harus naik ini kemudian mereka naik kesini mereka naik lagi kesini mereka naik lagi kesini sampai kesini seperti itu mereka jangan sampai lewat bawah ya karena ada ular buaya seperti itu nah akhirnya mereka sampai di rumahnya Max dan mereka ikut kayak festival gitu loh festival yang layak jadi mereka membuat layak-layak nah terus ternyata disini ada kayak labirin mereka mengikuti labirin ini banyak ya ini kayak melatih anak untuk lebih imajinatif imajinatif dan lebih kayak menguasai jalan keluar kayak problem solvingnya problem solvingnya anak-anak itu seperti apa ini kayaknya digambarkan disini pemecahan masalah anak-anak itu jadi ini bagus ya kecil bukunya bukunya adalah soft cover ini seperti kertasnya itu kayak half S tapi tebal ya glossy tidak ini tidak glossy kertasnya ini ya bukunya lumayan bagus tapi kecil kenasannya kecil sekali nah kecilkan bunda jadi bisa menjadi referensi ya untuk bunda-bunda yang menyenyinkan buku untuk pembelajaran problem selalu solvingnya anak-anak bisa ya ini menjadi alternatif semoga informasi yang saya berikan bermanfaat please support me and always love my video wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati